Hai baik teman-teman kali ini ada AC Panasonic ya di sini kedip-kedip ya untuk putaran motor van indoornya bagus nggak ada masalah ya cuman memang kurang dingin nggak dingin bahan nggak nggak dingin bukan kurang nggak dingin motor van juga bagus putarannya kencang Oke kita akan lanjut coba ke bagian outdoor ya teman-teman nah disini di bagian outdoor ini sudah saya bongkar di bagian outdoor ini kompresor tidak hidup van oke cuman permasalahannya kompresor tidak mau hidup ini diindikasikan ini kompresor macet ini udah saya coba tadi ganti kapasitor ya tapi tetap tidak mau hidup indikasinya kompresor macet karena kalau saya rasakan kompresor ini sangat panas banget jadi dia hanya suara cetek 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 aja itu dikarenakan kompresor macet ya teman-teman untuk seperti ini mau nggak mau kita harus ganti kompresor jadi untuk penyebabnya itu bisa jadi dari kondensornya ini kondensornya ini bagian outdoor ini kotor ya jadi udara panas tidak kebuangan dengan maksimal jadi efeknya kompresor macet tetap tidak mau berputar ya jadi ini contoh untuk kompresor yang macet jadi tandanya kompresor juga terasa panas ya karena panas tidak mau berputar dia hanya bunyi stek 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 cuman sebelum itu pastikan kapasitor ya kalau memang kapasitor kita cek dengan menggunakan multitester kondisi baik ya berarti kondisi kompresor ini sudah macet solusinya untuk solusinya ya ganti kompresor meskipun kita akali ya pasti akan seperti ini lagi nah ini kondisi kompresor panas banget padahal tidak hidup cuman dia terasa panas oke teman teman jadi Terima kasih.